Arab Saudi MBS singkirkan Wahabi dan mendorong peradaban Arab Tersebar di media putra mahkota kerajaan Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS Yang secara tegas menyatakan bahwa ajaran Wahabi tidak perlu diikuti lagi Dia menyatakan dalam sebuah acara wawancara televisi Yang dipandu oleh Abdullah Al-Mudaifar yang menyentak Arab Saudi Sekaligus menyejukkan bagi warga Saudi Yang menginginkan perubahan kehidupan sosial dan kenegaraan Terkait dengan hak asasi manusia dan hak perempuan Bin Salman memberikan jawaban jelas ketika ditanyakan tentang ajaran Wahabi Ketika kita berkomitmen untuk mengikuti ajaran ideologi tertentu Atau cendikiawan tertentu Ini berarti kita mendewakan manusia Bin Salman menambahkan Tidak ada aliran pemikiran yang tetap dan tidak ada orang yang sempurna Kita harus terlibat dalam interpretasi teks-teks Al-Quran yang berkelanjutan Dan hal yang sama berlaku, tradisi-tradisi yang diajarkan Nabi Lebih lanjut, MBS memberikan pencerahan yang sangat jelas Tentang Al-Quran dan tradisi yang diajarkan Nabi Sebagai pedoman yang mengedepankan kemanusiaan MBS menyatakan bahwa dunia mengikuti hukum yang jelas yang mengatur kehidupan manusia Peran kami para penguasa Saudi, kata MBS Adalah untuk memastikan semua hukum yang disahkan di Arab Saudi Tidak bertentangan dengan kepentingan kita Arab Saudi Wahabi tidak hanya dilihat sebagai penghambat kemajuan dan modernisasi Namun sekarang Wahabi dianggap tidak berguna sama sekali bagi eksistensi Arab Saudi Kegelisahan Arab Saudi terhadap Wahabi dipicu oleh tiga kegelisahan Pertama, hilangnya peradaban asli Arabia dengan berbagai fatwa Wahabi yang bertentangan dengan kemanusiaan Kedua, oleh geopolitik internasional yang tidak lagi membutuhkan Wahabi Ketiga, modernisasi dan internet yang mengubah pandangan warga Saudi sebagai warga negara Khalid al-Dakil, sejarawan dan intelektual Arab Saudi menyebut dengan jelas Wahabi mengajarkan orang Saudi menjauhi sejarah negara yang jauh lebih besar dari sekedar Wahabi Khalid al-Dakil dalam podcast bersama Abdur Rahman Abu Mali menyatakan Kita belum belajar sejarah negara kita Arab Saudi Kita hanya diajarkan kata-kata penulis sejarah ajaran Wahabisme Ibnu Ganam dan Ibnu Bashar Dan sampai sekarang kita masih menjalannya Saudi Arabia didirikan berdasarkan aliansi untuk membangun kekuasaan antara Muhammad bin Saud Dan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744 Bin Saud mendapatkan kekuasaan sebagai Raja Jazira Arab Muhammad bin Abdul Wahab menjadi jurus tempel legitimasi kekuasaan bin Saud dengan menggunakan isu agama Sejak saat itu, Saudi Arabia dan ajaran Wahabi menjadi satu kesatuan Kini, Wahabisme tidak lagi mendapat dukungan negara Saudi Dan Wahabisme tidak lagi menjadi agenda Saudi di panggung internasional Di dalam negeri Saudi, Wahabisme kehilangan seluruh kekuatan ideologi dan politiknya Karena polisi syariah yang sangat menakutkan dan kejam telah dibubarkan